Dan jika manusia melawan hawa nafsunya, aku akan berikan hidayat untuk menuju jalan yang benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalian orang yang masih sangat rentan untuk berubah. Jangan kalian merasa aman kalau kalian berada di pondok, belum tentu. Betul? Belum tentu. Yang di pondok belum tentu aman dari maksiat. Jangan merasa kalian aman daripada azab Allah. Oh, nanti orang surga, sudah sholat lima waktu, rajin tiap hari. Iya kalau kalian meninggal dalam keadaan seperti itu, istiqomah. Kalau kalian mati dalam keadaan su'ul khatimah gimana? Jangan merasa aman. Tidaklah merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi. Bagaimana Sayyidina Umar bin Hatab r.a. Kalau mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal-Quranil hakim. Innaga laminar musarin. Pingsan, kebetulan. Takut, rasa, wajah, pucat. Kadang-kadang pingsannya ini siumannya setelah beberapa hari. Tetangga menjenguk. Sahabat-sahabatnya datang, sahabat beliau menjenguk. Dikira kena sakit setruk. Dikira karena sakit mungkin apa, penyakit ayan, penyakit ini. Didatangkan dokter-dokter. Semuanya dokter mengatakan Sayyidina Umar tidak ada penyakitnya. Sehat semuanya. Kenapa kau sampai pingsan? Yang membuat dia pingsan takutnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sakit, tapi karena takut kepada Allah.